Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Seputar Madinah Kali ini Seputar Madinah bersama saya Dina Aulia Nah hari ini tim Seputar Madinah akan membawa kamu untuk melihat sesuatu yang menarik Mengenai cerita rakyat yaitu batu ini sering disebut sebagai tempat duduk Silangkitang dan Sibaitang Nah apa tuh Silangkitang dan Sibaitang? Penasaran? Yuk sama-sama kita lihat Intro Di kawasan Kota Nopan Kabupaten Mandeling Natal Tepatnya di wilayah RT02 atau Banjar Lombang Jalan Silangkitang Kelurahan Pasar Kota Nopan Ada satu batu besar berbentuk kursi yang diakini sebagai tempat duduk Silangkitang dan Sibaitang Keduanya anak dari Daeng Malela atau yang lebih dikenal dengan sebutan Namorapan Yang merupakan nenek moyang Margalubis yang ada di wilayah Mandeling Walaupun tidak ada bukti nyata tetapi dari cerita yang bergulir di wilayah Kota Nopan Batu ini disebut-sebut sebagai tempat duduk Silangkitang dan Sibaitang dengan posisi menghadap ke timur Ketika mereka bertempat tinggal di Huta Panopaan, kampung tempat menempa Yang belakangan menjadi Huta Nopan dan selanjutnya berubah menjadi Kota Nopan Nah dari atas batu inilah ceritanya Silangkitang dan Sibaitang mengarahkan pandangan Nyake Muara Patontang Yaitu pertemuan Muara Aik Singengu dengan Aik Singangir di Sungai Batang Kadis Nah ini dia sahabat Stanius batu yang berbentuk kursi yang dipercayai sebagai tempat duduk dari Silangkitang dan Sibaitang Keduanya anak dari Daeng Malela atau yang lebih dikenal dengan sebutan Namorapan Devosi Yang merupakan nenek moyang Margalubis yang ada di wilayah Mandeling Kamu yang bermargalubis sudah tahu mengenai cerita ini belum? Kalau gitu kita tanya masyarakat sekitar yuk mengenai nenek moyang dari Margalubis ini Nama batu ini tempat kursi Silangkitang, Sibaitang Banyak yang datang dari luar Keluarang Ketanopan lah Dari banyak dari sekalangan Tempoh hari kira-kira datang dari Malaysia Saya anjurkan kepada Margalubis batu ini supaya dilestarikan Dibikin pondasi dari bawah supaya cantik kelihatan Supaya sejarah jangan tinggal Saat ini posisi batu ini terdapat di depan rumah warga di RT 02 Kelurahan Pasar Ketanopan Namun sangat disayangkan keberadaan batu ini seperti dibiarkan begitu saja Tanpa ada perawatan dan pemeliharaan Padahal kalau didengar cerita orang dulu Batu termasuk salah satu rekam jejak Keberadaan asal mula Margalubis Silangkitang dan Sibaitang di Ketanopan Sahabat Stadius kita udah lihat ya gimana tadi batu yang disebut masyarakat sebagai tempat duduk dari Nenek Moyang Margalubis Cerita ini membuat pengetahuan kita bertambah mengenai Nenek Moyang Margalubis Kita harap yang seperti ini bisa dijaga dan dirawat agar nantinya generasi selanjutnya tetap mengetahui sejarah Nenek Moyangnya Demikian untuk seputar Madinah kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Youtube kami di Staff FM Neo Channel Saya Dina Ulia pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!